Hai yang menyedihkan itu PDIP disebut-sebut mencalonkan Kaisang di Jawa Tengah alasannya itu begitu simplemente hanya karena Kaisang memiliki elektabilitas lebih tinggi dari calon-calon yang lain Nah kalau elektabilitas saja membuat kita begitu terpesona pada seorang bocah yang belum bisa apa-apa elektabilitas pertama bisa dibuat bisa dibuat dengan berbagai cara bahkan membuatnya yaitu metodologis oleh lembaga survei yang melakukan ini salam bung semuanya anda semuanya salam dari perikanal anak bangsa Nah akhir-akhir ini ada berita menyedihkan menyedihkan dari sudut politik maupun dari sudut psikologi yang menyedihkan itu PDIP disebut-sebut mencalonkan Kaisang di Jawa Tengah alasannya itu begitu simplemente hanya karena Kaisang memiliki elektabilitas lebih tinggi dari calon-calon yang lain nah kalau elektabilitas saja membuat kita begitu terpesona pada seorang bocah yang belum bisa apa-apa elektabilitas pertama bisa dibuat bisa dibuat dengan berbagai cara bahkan membuatnya itu metodologis oleh lembaga survei yang melakukan ini meskipun secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan dan kelihatannya terasa macam itu tapi ukuran kita ini Bung bukan hanya itu namanya ukuran lain itu reliability 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 itu intisarinya bahasa teknis dalam dunia penelitian yang membuat kita percaya pada suatu produk penelitian pada suatu itu hasil penelitian kalau begitu penelitian itu reliable bisa dipercaya nah bisa dipercaya itu yang paling bagus tapi kalau bisa dipercaya tapi sebenarnya hal itu tidak akan mencerminkan apa-apa ya itu ya hanya ngomong elektabilitas Bung dan buat apa elektabilitas dijadikan apa suatu nuansa terpesona pada dia apalagi itu keluarga Kaesang itu kan terhadap PDIP tidak punya rasa hormat apakah PDIP ingin menunjukkan bahwa partai itu murah hati pemaaf nggak bisa tujuan semacam itu hanya baik untuk diterapkan dalam hidup bertetangga atau hidup dalam bersahabat baik hati murah murah senyum orang berbuat salah ya sudah lah nggak apa-apa tapi dalam urusan dengan partai Bung semua kita tahu bagaimana keluarga itu menodai dan mencuk mencolek apa namanya menggores menggores ideologi partai itu kan perkara besar Bung lalu tiba-tiba karena hanya karena elektabilitas kita terpesona pada itu padahal yuk ingat Kaesang itu hadir juga membawa kerusakan di mahkamah agung apakah kerusahaan seserius itu oleh PDIP dianggap bukan persoalan kalau PDIP memandang itu barang yang mudah diterima barang yang bisa dipahami itu artinya keleru pun keleru besar Bung hidup ini secara pribadi maupun organisatoris didasarkan setidaknya pada dua hal mendasar nomor satu idealisme Bung idealisme nomor dua taktik dan strategi nah idealisme itu potret besarnya gagasan utama kita potret besarnya kepribadian kita potret besarnya idealisme hidup kita itu serius potret besar itu barang yang begitu mendalam tidak boleh diganggu-ganggu oleh kepentingan lain apakah kepentingan lain itu sifatnya ideologis atau bukan PDIP kalau mau berpijak pada idealisme memakai dasar-dasar ideologi partai ya tidak mungkinlah nyampur sama PKS itu sudah benar karena ada prinsip semacam itu itu prinsip ideologis dipertahankan jadi kalau taktik strategi itu barang yang lebih cair barang yang lebih lebih sederhana mau menyimpang dari apapun kalau taktik strategi itu hanya pilihan-pilihan cara bertingkah laku tapi kalau itu menudai ideologi dasar itu taktik strategi itu batil kalau itu melukai mahkamah konstitusi maupun mahkamah agung yang membentangkan tikar untuk KS Sang keluarga itu kan dari kakak sampai adik itu kan tinggal menduduki tikar yang sudah dibentangkan dia tidak membentangkan tikar itu sendiri apalagi membuat nah ini barang seperti ini ya mustilah menjadi pertimbangan kita kalau PDP mencalonkan artinya PDP menganggap penyimpangan besar di mahkamah agung itu sebagai barang biasa cara fundamental ini merusak ideologi kita merusak kehidupan kita tempoh hari ada juga sebelum itu mengenai Anis itu sudah dibahas orang dibahas dengan terbuka katanya sangat mungkin bagi PDP tertarik pada Anis dan mungkin bersama-sama mendukung Anis pernyataan pernyataan macam itu ya kita anggap sebagai pernyataan yang sifatnya taktis strategis tapi menggures ideologi taktis strategis itu bebas dilakukan sepanjang tidak menggures ideologi kita pun tidak melukai prinsip dasar dari hidup kita nah makanya pada waktu itu langsung orang PKS berteriak-teriak penuh rasa bangga ini membuktikan bahwa apa yang dulu dikatakan bahwa bahwa PDP tidak mungkin bekerja sama dengan PKS ini ternyata mungkin itu sebuah kekeliruan dalam image kekeliruannya bukan kesimpulan dari orang itu melainkan fenomena yang membuat hal itu disimpulkan begitu itu artinya tingkah laku PDP sendiri sebagai partai kader partai kader PDP itu kan tidak oportunis sebagai partai kader menekankan kredibilitas organisatoris kredibilitas orang per orang memilih orang per orang itu ajaran dasarnya maupun itu yang namanya sikap taktis dan strategis taktis dan strategis PDP mencalonkan Pak Ganjar tempoh hari lalu memilih Profesor Mahfud sebagai calon wakil kalau itu taktis strategis betul karena itu tidak melukai apa-apa memilih pasangan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud Pak Mahfud sebagai pasangan yang dipilih itu mengangkat banyak hal jadi taktis strategis itu sehat walafiat tapi kalau PDP itu ngomongkan kemungkinan menyalonkan menyalonkan Kaisang kemungkinan wah Anies itu menarik lalu akan menyalonkan Anies itu opportunity ngomong atas dasar opportunity dan siapapun yang berkata opportunity hidup sebagai opportunity tapi tidak menjaga ideologi paling dasar yaitu oportunis PDIP dalam hal itu menjadi partai oportunis ya oportunislah sama dengan partai lain permintaan kita dari masyarakat di luar partai kita ini di luar partai tapi memiliki suatu loyalitas memiliki suatu support yang sangat serius kepada PDIP nah ini jangan dilukai taruhlah secara internal itu tidak menjadi masalah tapi PDIP itu bukan miliknya para kader PDIP itu miliknya masyarakat dalam ukuran yang lebih luas jadi perhatikan juga kemungkinan masyarakat marah karena kebijakan partai politik karena taktik dan strategi yang asal taktik strategi tanpa menjaga ideologi partai kita aja mikirin begitu apalagi orang dalam tapi kalau orang dalam tidak mikirkan itu wah itu kesalahan fatal itu begitu Bung kira-kira apa yang sedang terjadi saat ini dan kita semuanya memiliki kesempatan menilai apakah penilaian saya ini anda nilai baik atau buruk atau ini cukup reliable silahkan membuat keputusan sendiri begitu Bung terima kasih banyak anda setia mendengarkan saya terima kasih 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 terima kasih